selamat menikmati oke kita langsung aja ke bahan-bahannya silahkan kalian siapkan catatan kalian yang pertama adalah mangga muda ini silahkan disesuaikan dengan ketersediaan kemudian yang kedua adalah jeruk kunci, ini nanti pakai secukupnya aja kemudian ada cabai rawit kemudian cabai keriting dan tomat untuk cabainya silahkan kalian sesuaikan dengan toleransi kepedasan yang kalian bisa kemudian selanjutnya ini ada bawang merah ini nanti gak dipakai semua ya sebagian aja kemudian ada gula aren lalu kemudian ada gula pasir, jadi tetap pakai gula pasir meskipun pakai gula aren lalu ada garam kemudian ada sedikit vetsin, ini sedikit aja ya kemudian ini adalah yang paling membuat rasanya juga nendang adalah terasi udang yang dikemas oleh Basinang, ini adalah rumah kemas yang ada di Berau, Kalimantan Timur adalah usaha milik keluarga kalian silahkan mention kalau mau tau gimana cara belinya oke teman-teman cara yang pertama adalah akan diulek cabai keriting, cabai rawitnya juga ini dipatah-patahkan aja kalau kalian gak biasa pakai tangan atau biasanya cepat kepedasan kalian iris-iris aja menggunakan pisau kemudian kalau udah kita akan ulek ya oke ini dimasukkan garam sekitar 2 sendok teh aja kemudian dimasukkan lagi ini gula pasir ini sekitar 1-2 sendok makan kemudian vetsinya itu seujung aja ya seujung sendok dikit aja oke ini akan diulek kemudian kalian nanti kalau misalnya suka cabainya cabai yang lebih pedas silahkan kalian gunakan nah teman-teman mohon maaf juga nanti hasil video ini memang gak maksimal banget karena hari itu membuat konten ini sangat mendadak karena Tanta Ani ingin membagikan bagaimana resep Tanta Ani membuat sambal jadi aku makasih banget ke Tanta Ani nah sekarang ini dimasukkan gula aren dan terasinya kalau gula arennya itu kalau ditakar sekitar 2 sendok makan dan kalau terasinya itu juga bisa sesuai selera ya kalau kalian suka terasinya itu agak lebih terasa kalian bisa lebihkan sekitar 2-3 sendok teh kemudian ini diulek lagi hingga rata nah kalau udah rata ini akan dibagi 2 ya jadi satu resep ini bisa jadi 2 sambal yang satunya pindahkan keulekan yang lain terus bawang merahnya ini dirajang aja pakenya gak terlalu banyak ya sekitar hanya 4-5 butir itu pun ukuran yang kecil aja gak salah terlalu banyak kemudian ini diulek aja jadi agak kasar-kasar gitu selanjutnya dimasukkan irisan tomat untuk tomatnya sendiri usahakan gunakan tomat yang mateng terus kalian kalian selalu ngomongkan jadinya kalian gunakan sekitar 2-3 putir aja gimana udah bikin beliur kan nontonin video ini nah teman-teman ini diulek lagi sampai agak hancur ya tomatnya uh ini pedes banget teman-teman tapi pedesnya tuh enak nah terus ini jeruk kuncinya udah diiris-iris kalian bisa masukkan sesuai selera kalian ini juga menambah penampilan ya untuk irisannya kemudian beberapa sisanya jeruk kuncinya itu diperes-peres aja jadi diambil airnya ini akan menambah rasa asam manis dan enak banget ini sambalnya beneran kalian wajib coba untuk resep yang ini nah kalau ada biji-bijinya yang hasil perasan tadi masuk kalian bisa pindahkan karena biasanya kalau tergigit rasanya pahit ya nah kalau dirasa jeruk kuncinya itu ukuran udah cukup kemudian ini udah siap dihidangkan ini dia sambal jeruk kunci favorit keluarga kami untuk menemani ikan bakar nah kemudian sisa sambal yang setengahnya tadi ini juga dikasih bawang merah sama pakainya sekitar 4, 5 atau 6 butir yang ukuran kecil kemudian manga mudanya ini udah dirajang kasar dan ini aduh pokoknya ini enak banget teman nih ikan bakar atau kalau kalian suka ayam bakar juga silahkan nah teman-teman makasih udah nonton video aku yang kali ini ini adalah resep keluarga ini adalah favorit kami dan ini adalah buat Tante Ani makasih Tante Ani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh iya guys ada yang lupa jangan lupa ya subscribe channel aku dan like video ini jika kalian suka dan aktifkan loncengnya subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp sub indo by broth3rmax